Alhamdulillah, jasa pemulau heran kasiran ini yang bertanya ya Jadi gimana ya, ini anak udah dikasih tugas masing-masing gitu ya, kita jawab ini ya Sebetulnya begini, membimbing anak itu memang gak bisa instan Cuman dikasih tau sekali, dua, tiga kali, kadang-kadang anak ini butuh beberapa kali Nah sekarang tinggal, waktu kita menyampaikan ya, kira-kira kita pakai bahasa yang mana nih gaya komunikasinya Siapa tau masih di 12 gaya populer kesalahan dalam komunikasi tadi yang Bu Eli Risman paparkan Apakah masih merintah, apakah masih menyalahkan, apakah masih membandingkan, apakah masih meremehkan gitu ya Apakah masih isinya terlalu banyak makanya, makanya, makanya ya terlalu menasehati Ataukah mengkritik, ya, ataukah membandingkan, ataukah menyendir Kira-kira masih disitu gak? Makanya itu tadi kan, kalau ada kata makanya, makanya itu kayaknya gak enak dengernya Nah untuk itu, untuk itu kita coba cari tau dulu Kemarin-kemarin kita ngomongnya kayak apa ya, kemarin-kemarin ya Nah ini lanjut dulu sama yang pertanyaan tentang kalau kita bicara sama anak harus dimana ya Sebetulnya, Allah sudah mengajarkan kita, kita kalau bicara sama anak tentunya yang lembut Banyak sekali ayat-ayat Quran ya, salah satunya ini yang paling-paling saya selalu pegang ini ya Ali Imran 159 Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan rahmat karena rahmat Allah Maka karena rahmat Allah, engkau bersikap lembut terhadap mereka Kan disuruhnya gitu Wah isya susah banget sih kita harus lemah lembut gitu ya Kan apalagi suara saya, pita suara saya kan besar, ya kayak saya juga Tapi pita suara besar lembut itu bisa Ya, itu kan cuma timre saja, pita suara itu hanya membuat timre saja Ya, jenis-jenis timre suara kan gitu Nah, kenapa sih harus susah-susah lembut-lembut gitu Karena lanjutan di Ali Imran 159, Allah berfirman Sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu Ya, nah ini bahaya kalau anak menjauh dari kita Apalagi menjauh dari luar rumah Itu banyak kejahatan di luar rumah Ya, bully, judi, narkoba, LGBT, pornografi yang ada di Ya, porno aksi Tambah lagi sekarang virus corona Kalau kita anak-anak menjauh dari rumah kita Atau keluar rumah kan gitu Ya, nah jadi kita diminta lemah lembut Karena kalau kita keras kasar, mereka menjauh darimu Wah isya saya sudah lembut, tapi tuh anak masih solong Masih susah juga saya sudah lembut Kasih tahu tugasnya dia juga bisa belum mengerjakannya Ya, di ayat itu Allah ya berfirman Ada tambahannya disitu Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya Jadi kalau misalnya kita sudah minta sama anak Ya, sudah lembut Tapi tuh anak masih aja ntarsok Tarsok atau songol Kita disuruh maafkan Ya Allah saya maafkan anakku Ya Allah Sebut namanya Bu yang lengkap Fulan bin Fulan Ya Allah Kalau perlu, kenapa? Kenapa Ibu harus maafkan? Sebut juga Ini dalam pendalaman ya Pendalaman teknik ya Kenapa Ibu maafkan anak itu? Siapa yang Ibu maafkan? Kenapa Ibu maafkan? Ya Allah Karena dia disuruh cuci piring Berkali-kali dia gak mau Ya Allah Dia belum lakukan Ya Allah Kan gitu Ya Dan mohonkan ampun baginya Ya Allah ampuni dia anakku Fulan bin Fulan Ya Allah Berkali-kali saya suruh cuci piringnya Belum juga dia kerjakan Itu tuh Ya Di ayat itu disambungannya Ya Dan bermusyawaralah pada mereka Dalam satu urusan Pada satu urusan Baru kita ajak musyawaroh lagi Tapi sebelum kita musyawaroh Atau mengingatkan mereka Atau dialog lagi Tentang tugas-tugasnya Atau tentang apapun Itu tiga yang diminta Ya tahapannya Minta lemah lembut Kenapa? Karena lemah lembut Bukan turunan Apa? Bukan bawaan lahir seorang ibu pada anak Seorang orang tua pada anak Kita orang tua Sama anak sendiri Lebih cenderung emosi kita Turun ke buru-buru Last Buru-buru Kenapa? Karena antara kita takut dengan marah Kita seringnya begitu Malah sama anak orang lain Kita malah bisa lebih lembut Ya Makanya dalam pendidikan Kita gak bisa lagi 24 jam Kita sendiri yang didik Makanya kita titiplah sama orang lain Yaitu bapak ibu guru Nah Anaknya bapak ibu guru Dititip juga sama bapak ibu guru yang lain Kan gitu Makanya dikatakan Kalau orang tua Sudah bisa lembut sama anaknya Itu karena rahmat Allah Turun Jadi ayah bunda Kalau sudah bisa ngomong lembut sama anak Itu rahmat Allah Turun ke kita Apa gak seneng tuh gak enak ya? Kita bahagia banget itu Ya Rahmat Allah turun Makanya dari kalimat di awalnya Maka Karena rahmat Allah Engkau bersikap Lemah lembut Tadat mereka Jadi kita minta ya Allah Astagfirullah ya Allah Mohon lembut ya Allah Dan maafkan mereka Ya Allah saya maafkan anakku Ya Allah Fulan bin Fulan ya Allah Sudah saya bilang ya Allah Tidak merokok Jangan merokok Tapi tetap merokok Kita bilang kayak gitu Dan mohonkan ampun baginya Ya Allah ampuni dia Ya Allah Yang lain gak merokok Tapi dia yang merokok Misalnya ini ya Kalau soal rokok ya Baru ajak musyawarah lagi Nah disitu Baru kita ajak lagi sini Nah ibu bilang Gimana nak Sudah bisa berhenti rokoknya Ya sekarang udah lumayan bun Alhamdulillah Ya gitu ya Tapi sebelum musyawarah itu Tiga tangka Minta lembut Maafkan dan mohonkan ampun Insya Allah Itu rahmat Allah juga turun pada anak kita ya Terus gimana Bu Aisyah Ini anak saya ya Anak saya membimbing anak sambung Dan kemudian dia ada luka juga Dengan pola asum yang di awalnya Ya kembali Bu Pakai tadi Ali Imron 159 Kalau kita mau ajak ngobrol Atau kita mau ajak diskusi gitu ya Dan ingat Tadi juga ada satu fenomena Bahwa kalau kita sama anaknya orang Itu jauh lebih gampang Untuk bisa atur intonasi suara Atau kita bisa lebih gampang Lembut Ini kekuatan juga Karena ini anak sambung Ya kita menghormati ayahnya Dan kita ingin membantu juga anak Tapi sekali lagi Lihat lagi umurnya Pada saat anak anda ini Sudah mulai masuk Akil balik Katakanlah 6 SD SMP Ya ini masa-masa yang Label banget Maka Ya tolong tidak usah Ibu sambung Kalau tuh anak Kalau misalnya nih anaknya perempuan Itu kalau lihat ibunya Jutek banget Ya Ibu sambungnya maksud saya Ya Atau kalau anak laki-laki Lihat ibu sambungnya Suaranya selalu intonasi tinggi Nah anak-anak yang di SMP SMP ini Karena sedang pubertas Hormonal mereka sedang tinggi-tingginya Ya Yang biasanya mungkin waktu SD Hormon perempuan itu keluar Ini kalau saya bisa analogi ya Supaya bisa diingat Keluarnya setiap hari Bukan kiri satu cangkir Estrogen itu keluar Tapi pas anak perempuan Sudah menstruasi Itu keluarnya satu galon Itu dia sendiri Kadang-kadang Lebih perempuan dari kita Ya Anak laki juga gitu Hormon testosteronnya Pas SMP nih Keluarnya satu galon Dan kita tahu Testosteron itu Salah satunya Sifat dari testosteron itu agresif Ini buat kita juga Siapapun yang punya Anak laki-laki Apalagi SMP Ya Dan masih juga SMA SMA juga masih agresif Tapi agak berkurang Daripada SMP Kalau kita mendesak-desak Anak laki Dia naik Intonasi suaranya juga Berarti Ya Kita yang menunggu dulu Kenapa? Dia itu hormonnya lagi banjir Anak kita itu Apalagi yang di SMP Menendalikan hormonal itu Belum terbiasa Belum terbiasa Ya Yang anak perempuan Pada saat Ya biasanya itu Keluarnya satu galon Estrogen Suatu ketika Dua hari Momen itu sama sekali Estrogen gak keluar Itu juga kaget badannya lagi Ya Jadi sekali lagi Kita kalau dia Usianya SMP Mohon Permakluman kita Permahfuman kita Kita tinggikan lagi Ya Bersabarlah nanti Dia mahasiswa Makin baik Anak-anak ini Dan sekali lagi Kuasai tentang Dua belas gaya Komunikasi yang Komunikasi yang tadi Bu Elie Rizman Sampaikan Itu gaya Dua belas gaya Populer yang Keliruan kita disitu Kuasai aja itu Ya Jadi kalau nanti Anak sambung ibu Kita Ibu misalnya Besuk Dia di boarding school Atau pulang Terus jutek Ya sudah Maafkan mereka Dan mohonkan Ampun baginya Baru kita tegur Apa kabar sayang Sehat ya anaknya Mau makan Ya itu aja Ya Kalau dia lagi Belum bisa Membuka dirinya Pada orang tuanya Pada ibu sambung Yang sabar Nanti ada satu titik Istiqomah Perlihatkan bahwa Kita memang sayang Sama dia Jadi satu titik Nanti Dia juga akan bilang Dia mau cerita Sama kita Ya Tentang apa saja Lukanya Barulah itu Kita bantu Untuk membetulkan Ya Tapi ingat Tunda nasihat dulu Tunda Dengerin Bulu Dengerin Mendengarkan aktif Dengerin Level emosinya Dimana Lebih baik Menamakan emosinya Kamu sedih banget Aku sedih banget dulu Ayah bunda Bisa Aku sedih banget dulu Bunda aku dipukul Sama ayahku Kamu sedih ya Nayah Iya Biarkan dia nangis juga Kalau misalnya Nangisnya sesungguhkan Gak bisa berhenti Ya peluk Karena pada saat Di peluk Hormon yang keluar Hormon oksitosin Dan dopamine Itu akan membuat Dia tenang Kortisol menurun Ya Jadi memang ini Perlu Banyak-banyak Kita Ya Tambah lagi Teknik-teknik kita Tetapi sekali lagi Ya Yang paling penting adalah Mengetahui Dimana emosi anak ini Mengetahui Ya di level Mana emosi anak ini Terus juga kita Memberikan Permakluman Atau permakluman Bahwa Satu ketika Anak sedih Boleh kok Satu ketika Anak kesel Boleh kok Apalagi sekarang Anak ini banyak Anak kesel Kenapa Stres Belajar online Ibu aku Iya Ibu aku capek banget Ini guru banyak banget Sih ngasih tugas Apalagi kemarin tuh Waktu libur Iya Hari tasri kan Libur tuh Atau kemarin Yang libur Muharam kan Itu nyambung-nyambung ya Tapi tugas juga banyak Kata anak-anak Kenapa sih Kalau libur Gak usah ada tugas Biar kita juga nikmatin Libur gitu Belajar online Lebih capek Karena duduk Duduk Mata harus fokus Ini capek loh Mata Belum lagi radiasi Ya Terus dia harus Ngerjain sendiri Gak ada temennya Kalau di sekolah kan Masih bisa Kalau dia gak ngerti Gak berani Gurunya nanya temennya Apa sih maksudnya Sekarang dia gak berani Mau tanya ibunya Ibunya juga mau ngerti Itulah Makanya kita maklumi Oh Sesekali dia kesel Gara-gara Belajar online Gak apa-apa Gitu Gak usah juga Kita mencari tahu Gimana caranya ya Menghadapi Supaya dia gak Gak cepat kesel Gak usah Biarin dia merasakan Keselnya Supaya nanti Dia ngerti bagaimana Memanage keselnya Paling kita namakan Kesel ya Ya abis gimana Gimana nih guru-guru Ngerti banget Ya ibu juga Kalau jadi kamu Mungkin kayak gitu Jadi kita ber-empati juga Nanti lama-lama Kalau dia merasa Ibunya ngerti Tentang perasaannya Dia akan naikkan Baru masukkan nasihat Hari nafas Cuma anak lain Lain apa Disipar Coba setahun Lain Gitu Karena banyak orang tua Karena juga menghormati guru Waktu anaknya Sewot Gimana sih guru-guru nih Ngasih tugas banyak banget Eh gak boleh gitu Guru itu kan orang tua kita Itu anak asal Karena belum apa-apa Kita nasihat Emosi dia mandek Gak naik Ya Coba Karena begini Zaman sekarang Anak ini Dia ciri khasnya jujur Jujur Saya dulu juga Selama guru saya Cuma era dulu Pola asuhnya Belum parenting milenial Masih parenting kolonial Mana boleh jujur Mendem 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 Makanya zaman dulu Orang kena narkoba Lebih mudah itu Kenapa Kena mendem Mendem Sekarang anak Anak kena narkoba Juga mudah Iya kenapa Karena harusnya Sudah parenting milenial Orang tuanya Masih parenting kolonial Makanya jadi Toxic parent Jadi kira-kira Seperti itu Ya Tidak Ini bisa Menjawab apa yang ditanyakan Ini mohon maaf Kalau gak bisa Menjawab sepenuhnya Karena memang Ilmu parenting Banyak sisinya Kita hari ini Hanya mengumpulkan Keping-kepingnya saja Besok insya Allah Barangkali ada guru-guru Kita lagi memberikan Sharingnya Kumpulkan lagi kepingnya Besok lagi ada guru Kita kumpulkan lagi kepingnya Jadi begitulah tugas kita Mengumpulkan keping-keping ini Insya Allah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton